Seorang pemuda di Pasuruan menjadi korban pembegalan. Korban mengalami luka parah di tangan dan wajah, dilarikan ke rumah sakit terdekat. Bahkan motor milik korban dibawa kabur kawanan pelaku. Aksi pembegalan tersebut terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, pelaku dua orang pengendarai motor mendatangi korban yang sedang berhenti di Masjid Jami Rambang, Kejamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Korban diketahui bernama Sofi, 23 tahun warga desa Kerengi, Kejamatan Rembang, sedang COD-an dengan kenalannya. Namun saat berada di lokasi, tiba-tiba korban dibacok dengan senjata tajam oleh satu pelaku yang turun dari motor. Korban berusaha lari dan berusaha mempertahankan kendaraannya, namun pelaku akhirnya membacok wajahnya. Akibatnya korban tersungkur dan selanjutnya dievakuasi warga ke mobil patroli polisi untuk dilarikan ke RS Udebangil, Kabupaten setempat. Motor Honda Beat yang dibaru dibeli dibawa lari oleh para pelaku. Warga yang berada di lokasi kejadian mengatakan kondisi saat itu ramai, banyak pengendara roda 2 dan 4 melintas menduga korban pebegalan. Iya mas, tadi kejadiannya sekitar jam berapa mas? Tadi sekitar pas sholat masih kemarin berjamaah. Kejadiannya gimana itu mas? Ini? Ini. Ada bekasnya darah itu, bercakan darah. Motornya dibegal? Dibegal mas? Iya, tadi kalau lihat di medsus tadi sekilas ada dua orang pelaku. Kelihatannya itu janjian, tapi yang korbannya itu pas naik motor, terus ada nggak lama kemudian ada dua orang datang. Itu langsung atau dikor atau gimana kurang jelasin. Itu sepeda apa, Pak? Kalau nggak salah itu bit, bit warna putih. Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama, Gumunagi saat dihubungi via telepon, senolernya membenarkan kejadian ini dan anggotanya akan mempelajari rekaman CCTV milik masjid dan meminta keterangan sejumlah di lokasi kejadian untuk mengungkap kejadian sadis apa penganiayaan atau pembegalan. Tim Liputan, JTV.